Ya sampai saat ini update penanganan tersangka dengan inisial LL atau AP kemarin sudah kita laksanakan cek rambut di pus lapor Rabenet di daerah Lido sana jadi mengambil sembang rambut darah tidak perlu dari pus lapor tutup dengan rambut saja tetapi memang masih harus menunggu sekitar tiga sampai empat kali untuk hasil ya hasil dari lab itu bisa mengetahui lagi lebih jelas lagi apa kandungan atau hasil urin kemarin kan benzo ya kita pengen tahu dari hasil apakah kemungkinan ada juga dari amfitamin yang ada itu pertama terus kedua sudah berapa lama LL ini Atau HP ini menggunakan menggunakan benzo tersebut atau kemungkinan juga amfitamin yang ada jadi masih kita tunggu yang pertama terus yang kedua juga teman-teman banyak yang menanyakan kepada kami di sini ke sekabores diesel mana nanti akan dimasukkan LL ini atau apa ini ya kemarin kami menunggu kami menunggu surat keputusan yang akan diserahkan oleh pengacara maupun dari keluarga LL sendiri kepada kores Peko Jakarta Barat dari semalam sudah kami kirimah ya putusan dari pengadilan negeri Jakarta Selatan tertanggal bulan Desember 2019 ya dimana intinya disini menerima permohonan dari pemohon dalam hal gender ya dan sekarang statusnya yang bersangkutan adalah seorang perempuan secara hukum sah dari pengadilan dengan nama diganti dari MF menjadi api ya ini putusan dari pengadilan inilah yang kami anggap ini sah kemarin kami baru dapat saja tuh melalui kiriman media sosial yang ada di WA tapi kita harus benar-benar mempunyai dasar yang pasti sehingga akan kami tempatkan di sel wanita walaupun sekarang kami kalau disempat sel khusus dulu karena dikitip di Polda Metro sementara pemeriksaan ini masih berlanjut kita masih mengembangkan kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa ada satu lagi TSK inisialnya adalah IF alias FLO ya nanti besok akan kita sementara masih kita dalami dulu besok akan kita sampaikan dan kami tayangkan juga disini siapa IF dan SMU ini terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax